Karyawan saya aja bilang mahal banget kata dia Tapi anak saya kasih semangat buat saya Dia mengingatkan, ibu pernah bilang jalan rezeki itu Allah yang tentukan Dan jangan takut untuk mencari jalan menemukan pangsa ibu sendiri Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha Serba-serbi bisnis kuliner Inspirasi bisnis Dan kisah sukses pelaku usaha Stay tune di channel youtube TV Bisnis Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan Your Creative Packaging Solution Kemudian karipap Karipap itu seperti pastel Hanya kulitnya itu seperti pastel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Titin Kami memiliki sebuah usaha dengan bendera ratengan sajian tradisi Alamat kami di Jalan Arwana nomor 19 RT4 Karanglo, Pedes, Argaumulyo, Sedayu, Bantul Usaha kami bergerak di bidang kuliner Terutama masakan-masakan daerah Yang kami harapkan selain bisa menjadi pintu rezeki yang diridui oleh Allah Juga bisa menjadikan makanan-makanan tradisional bangsa kita lebih dikenal oleh masyarakat yang luas Kalau ditanya kapan saya mulai bisnis Wah jawabannya susah sekali Karena alhamdulillah saya dibesarkan di keluarga yang memang mungkin bisa dikatakan entrepreneurship Bapak saya selain agen koran dulu juga percetakan Kemudian ibu saya selain mengajar di saat libur beliau juga menerima pesanan catering Apalagi setelah bapak meninggal catering itu menjadi salah satu tulang punggung keluarga untuk bisa membesarkan dan menyelokulahkan enam orang putra Bapak ibu saya dulu Sejak kecil jadi kalau dipikir saya jualan terus ini sejak SD Karena ibu saya ngajarin saya nitip-nitip makanan Terus di sekolah dulu ada kooperasi Yang setiap jadwarnya itu kelas-kelas tertentu ditugaskan siswanya untuk jaga Sekolah saya waktu itu sudah visioner banget ya Di tahun 70-an sudah ngajarin seperti itu Tapi lama-lama saya mikir Kalau yang saya cuma mengambil dagangan ibu saya Saya cuma dapat fee sedikit menurut saya Akhirnya saya mulai bikin kue sendiri Jadi kelas 3-4 SD itu saya mulai seperti itu Berkembang SMP juga begitu SMA dulu kalau ada kegiatan penataran P4 dan sebagainya Saya mulai itu iseng-iseng menawarin senek atau apa Banyak sekali cerita menarik Yang akhirnya membuat saya Meskipun pelan-pelan banyak orang yang bilang Sudah lama Tapi kok enggak gede-gede bilang Tapi justru Saya merasa justru jiwa entrepreneur-nya itu disitu Bagaimana saya bisa ketemu masalah seperti ini Saya coba yang lain dan sebagainya Tapi Kuliner Ternyata tetap menjadi bagian yang Kayaknya enggak bisa terpisah dengan saya Saat saya sudah bekerja Saat itu saya kebetulan keterima di dua tempat Calon suami saya dulu yang sekarang sudah jadi suami Bilang Kamu itu senangnya di kuliner Jadi daripada kamu kerja di bank Ambil yang di supermarket Karena disitu kamu bisa belajar Banyak sekali bahan makanan yang mungkin kamu belum tahu saat ini Tapi itu jadi pengalaman yang siapa tahu mungkin bisa berharga kelak Saat kita memutuskan untuk punya usaha sendiri Itu ceritanya Jadi waktu saya kerja dulu juga tetap menerima pesanan Hingga akhirnya saya harus mengikuti suaminya ke Jakarta Saya mulai agak serius disitu Saya terima catering untuk ratusan orang Di beberapa museum, beberapa pameran atau kegiatan tradisional Yang berbau Jogja terutama Karena setelah kami pikir Bisnis kuliner itu ada dua pilihan Mau yang lagi trend Lagi in Itu akan cepat memang menghasilkan uang Tapi kalau kita ingin itu lebih ke hati Dan awet meski mungkin lama Ya mungkin di tradisional Akhirnya kami memilih ke tradisional Dan kami lari dari basar ke basar Dari pameran ke pameran Memperkenalkan salah satu produk umulan kami Yaitu Gudeg Manggar Kenapa Gudeg Manggar? Karena sebetulnya bangsa ini yang namanya pohon nyiur Pohon kelapa itu banyak sekali Dan tidak melulu untuk santan kelapa Bisa kita kembangkan Awal mulanya kenapa kita juga mengambil Gudeg Manggar Itu kayaknya memang sudah jalan diri Allah Karena saat kami tinggal di sebuah Di dekat sebuah hotel di Jogja Yang cukup besar di Jalan Palakan Itu hampir tiap minggu kami melihat Terk sampah itu membuang bunga kelapa Sedih banget saya lihat Itu nek di Gudeg enak banget pak Saya bilang Loh emang iya bu Coba deh istri bapak bawa kesini Tak ajarin Karena waktu itu saya malah belum terlalu tertarik Untuk bikin Gudeg Manggar Karena prosesnya lama Saya ajarin istri beliau Dan setelah pindah Kami berkesempatan jualan Gudeg Manggar Kami minta supply dari mereka Dan itu usaha itu Alhamdulillah bisa bergerak sampai sekarang Meski melewati beberapa hal Pernah jadi catering sekolah dan sebagainya Dan di tahun 2017 Kami memantapkan Untuk hanya fokus di ratengan Kami kembangkan menjadi catering Yang fokus ke layanan keluarga Yang lebih ke arah frozen Karena kami berpikir Banyak orang bekerja Sekarang ibu-ibu repot Jadi dengan pesan Rata-rata dua mingguan Pesan dua mingguan sekali Mereka sudah punya susunan menu Lalu untuk keluarga yang mereka sukai Kirim Dua minggu kemudian Mereka bisa memesan kami kembali Waktu saya awal di Jakarta Kemarin karena terus terang Ratengan di Jogja ini baru dua tahun ya Jadi sebelum 2019 Saya masih di Jakarta Waktu di Jakarta Harga yang kami tetapkan Mungkin tidak terlalu terasa mahal Meskipun untuk kalangan tertentu Harga kami juga akan Dibilangnya mahal katanya Seperti pernah kita basah Sampai saya rasanya Kelo-kelo-kelo Berarti bilang Ibu, kudek aja kok Harganya lebih mahal Dari mak titik-titik Gitu kan Lah, saya bilang Ibu Ini ada kreceknya Ada kudeknya Ada telurnya Ada ayamnya Ya pantas lah Kita edukasi juga Ibu, manggar itu Satu kerisnya Satu selongsong Ini kalau sudah diproses Direbus, dimasak Cuma jadi semangkuk Padahal Kita memang lakukan itu Saat pindah ke Jogja Itu susah sekali Di Jakarta Yang mungkin Bayang powernya Kekuatan membelinya Lebih gede Gitu ya Itu saja mereka Masih oke Gitu ya Masih agak Berat juga Tapi setelah Edukasi Awalnya dulu kita Sekitar 2010 Sebelumnya aktif Itu baru Kalau pameran yang namanya Kudek Manggar Kita mesti terangin Kudek Manggar itu apa Bapur limu itu apa Kita terangin Tapi setelah kemarin Kita mau pindah Sekitar 2015 2017 Orang sudah Banyak Bahkan banyak yang Jual gede Manggar juga Setelah pindah ke Jogja Saya sebetulnya Agak pesimis Jogja itu Terkenal makanannya Murah Bahkan ada Saudara saya yang bilang Eh gak laku tuh Di Jogja Segitu Gitu kan Mosok Gudeg segitu Segini Perungkos Segitu Segini Gitu Karipap Pastel Gitu Karena memang Karipap Kalau yang isinya Daging sapi Benar Itu satu pok Isi 10 Saya jual 70.000 Karyawan saya Aja bilang Mahal banget Kata dia Tapi anak saya Kasih Kasih semangat Buat saya Dia mengingatkan Ibu Ibu pernah bilang Jalan Rizki Itu Allah Yang tentukan Dan Jangan takut Mempunyai Apa ya Jangan takut Untuk mencari jalan Menemukan Bangsa Ibu Sendiri Justru itu Anak saya yang bilang Oke Terus saya telaten Saya telatenin Aja Saya terangkan Bahkan Pernah Ada konsumen Yang sampai Saya terangkan Yang namanya Ayam cabut tulang Atau dikenal Ayam kotok Kok bisa Harganya segitu Saya terangkan Nih loh Apa bahannya Untuk satu ayam kotok Itu bahan Yang aku butuhkan Segini Coba deh Yuk kita hidup Setelah beliau tahu Beliau Akhirnya ngerti Karena memang Bahan-bahan Yang saya gunakan Saya gak ingin Main-main Istilahnya begini Kalau saya Bilang Itu Misalnya Bakso ikan Ya saya tidak ingin Tepung yang diikamin Tapi ikan yang ditepungin Kemudian Misalnya Kayak Pastel ayam Ya bener-bener ayam Dan saya bikin kering Karena apa Saya bikin kering sekali Supaya Saat di frozen Tidak terlalu banyak Menyimpan Air Kandungan air Jadi Tekstur dan rasanya Tetap sama Alhamdulillah Alhamdulillah sih Sekarang Sudah mulai Banyak yang bilang Tidak mahal Karena saya berpikir Ya itu tadi Cepat Atau lambat Itu bukan Hak kita Untuk menentukan Kita pengen Oh cepat kita harus Segera tenar Enggak Tapi yang penting Kita selalu berusaha Mengedukasi Selalu Tetap Istiqomah aja Saya pengen Standar kue saya Standar Produk olahan saya Seperti ini Pangsa yang saya Sasar Seperti ini Sudah Saya akan berusaha Istiqomah disitu aja Bahkan sekarang Karyawan saya yang bilang Mahal Sering ketawa Kalau saya tanyain Karena Akhirnya dia tahu Oh iya Dia mencoba jualan sendiri juga kan Dia terus tahu Oh iya Karena kesalahannya Terus terang ini Saya ingin menyampaikan Kesalahan secara umum UKM Itu fokus Di Yang penting Laris Badine Siti Gak Popo Gitulah Tapi ya Kalau mau Kalau saya Ya kita Boleh kok nentuin Secara agama pun Malah boleh Kita mau untung berapa Kecuali untuk Makanan yang Itu kebutuhan dasar hidup Itu memang kita Enggak boleh mencari Untung yang gila-gilaan Tapi kalau untuk Makanan-makanan yang seperti ini Olahan produk seperti ini Kita boleh Kita pengen menghargai Ilmu kita Merhargai Apa Tenaga kerja kita Itu Boleh Makanya Insya Allah Mungkin kita dianggapnya Harganya agak tinggi Tapi saya yakin Kita tidak menyasar Orang yang kaya Bukan Kita menyasar Penikmat makanan Yang memang Paham kualitas Belinya gak rusah Sering-sering Asal rutin Ya Dan Boleh kok Misalnya Kalau biasanya Beli pastel Bisa Tiga hari sekali Dengan harga Dua ribuan Ini karena Beli ratengan Bisa Seminggu sekali Tapi dengan rasa Yang Insya Allah Kami usahakan Tidak mengecewakan Pelanggan Tidak mengecewakan Tidak mengecewakan Tidak mengecewakan Tidak mengecewakan